selamat menikmati selamat menikmati wait a minute ya, first of all I would like to introduce myself my name Navita Kusumanengtia and here I will teach English class and ya, English class in Stacom, ya, University of Stacom and for your information in Stacom itself there are 3 English classes for S1 degree untuk yang S1 there are 3 classes and for D3 program there are 2 classes 2 classes dan untuk yang S1 ada D4, 3 kelas bahasa Inggris begitu ya dan ini agak pertemuan pertama sebenarnya ini ya sebelum saya masuk materi ada beberapa aturan yang akan saya sampaikan di kelas saya yang pertama adalah ada beberapa hal yang akan saya sampaikan yang pertama aturan di kelas saya karena kelas ini adalah kelas full online dimana semua materi akan di upload di siakat dan anda anda bisa akses kapanpun dan dimanapun itu anda bisa akses dan untuk absensi anda bisa absen dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir dimana eh dengan catatan saya sudah upload video gitu ya jadi kalau saya sudah upload video dari pertemuan pertama sampai ke 16 anda bisa absen tuh pertemuan pertama sampai 16 saat anda sekarang ini ya misal anda akses siakat anda masuk siakat anda absen dari pertemuan pertama sampai terakhir bisa 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 jadi full online itu tergantung eh diri anda sendiri gitu tanggung jawab diri anda sendiri untuk mempelajari materi yang diberikan oleh dosen begitu ya jadi eh belum tentu video yang saya upload itu sesuai dengan hari-hari pertemuan misal hari ini dan jam pertemuannya ya misal hari ini pertemuan pertama saya upload video dan jam sore padahal nanti eh padahal nanti kelasnya itu malam gitu eh yah malam atau misal sore gitu saya uploadnya siang besoknya gak masalah yang penting anda bisa akses sudah ada videonya dan anda bisa absen jangan lupa untuk absennya ya karena absen itu masuk juga dalam penilaian akhir saya itu yang pertama mengenai kelas full online itu seperti apa sekali lagi saya ingatkan full online itu materi semua saya upload gitu di siangkat anda bisa akses kapanpun dan dimanapun lalu absensi harus tetap absen walaupun anda bisa masuk kapanpun tapi jangan terus anda menyepelek menyepelekan gitu ya jadi tanggung jawab harus tetap ada gitu ya anda harus tetap bertanggung jawab atas mata kuliah tidak ada gitu lalu tugas-tugas tugas-tugas nanti di kelas saya ada ada tugas gitu bisa saya share di classroom bisa juga nanti saya share melalui si akap di menu UPS atau tugas-tugas gitu ya itu bisa anda cek nanti lalu disini anda bisa lihat ada kode classroom ya kan ada kode classroom silahkan nanti anda join begitu video ini selesai anda sudah absen anda langsung join di classroom ini dimana di classroom ini nanti akan ada materi yang akan saya share dan juga ada misal nanti ada tugas-tugas yang melalui classroom anda bisa akses begitu ya jadi jangan terus nanti anda kartaku online terus anda menyepelekan saat uas misal saya harus mengharuskan anda uasnya melalui classroom anda belum join disitu jangan sampai seperti itu ya ini adalah classroom itu ini adalah classroom nya lalu materi apa saja yang akan saya ajarkan di bahasa inggris 1 ini materi yang umum materi basic basic dari bahasa inggris itu seperti apa jadi recall aja sih materi-materi yang sudah anda dapatkan saat anda sekolah dulu untuk materi yang pertama untuk materi yang pertama ini anda bisa lihat topik kita adalah why should we learn english kenapa sih kita harus belajar bahasa inggris gitu apakah bahasa inggris itu penting atau enggak gitu ya terutama buat anda yang jurusan jurusan yang anda ambil itu bukan jurusan bahasa inggris nah kalau mahasiswa jurusan bahasa inggris kan ya mau gak mau akan belajar bahasa inggris karena mereka sudah memilih bahasa inggris sebagai jurusan mereka tapi untuk anda yang bukan jurusan atau non english students apakah penting apakah perlu dan mengapa kita harus belajar yang namanya bahasa inggrisnya itu akan kita bahas disini akan saya bahas disini ya secelas aja sih itu ya nah untuk yang pertama disini introduction disini introduction ada dua poin ada dua poin the first one is english is a universal language jadi bahasa inggris itu sebagai bahasa universal apa maksudnya gitu kan we all know that english is a universal language kita tahu bahasa inggris itu bahasa yang universal dimana sudah banyak negara yang menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa utama untuk komunikasi atau first language gitu ya jadi posisi bahasa inggris di sebuah negara itu ada dua ada dua posisi yang pertama adalah english as a foreign language first language english as a second language atau english as a foreign language jadi bahasa inggris sebagai bahasa asing atau bahasa inggris sebagai sebagai bahasa kedua gitu ya kita di indonesia itu bahasa inggris sebagai foreign language atau bahasa inggris itu sebagai bahasa asing contoh lagi di negara malaysia bahasa inggris itu posisinya sebagai english as a second language bahasa kedua so what is the difference between both of them gitu ya bedanya apa sih diantara keduanya yang pertama adalah yang yang paling ini ya basic difference nya itu adalah the usage of language english language itself jadi penggunaan bahasa inggris itu sendiri gitu ya as a foreign language sebagai bahasa asing bahasa inggris hanya diajarkan di kelas aja misal ada kelas bahasa inggris ya kita gunakan bahasa inggris hanya lingkungan tertentu aja di kelas aja tapi keluar dari kelas kita sudah menggunakan bahasa bahasa ibu kita atau bahasa nasional kita gitu ya bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing tetapi untuk posisi yang kedua english as a second language bahasa inggris sebagai bahasa kedua itu adalah dimana penggunaan bahasa inggris itu tidak hanya di lingkup tertentu aja gitu ya contohnya tadi ya di pengajaran atau di sekolah bahasa inggris tidak hanya di kelas aja tapi di luar sekolah di luar kelas di luar kelas kita tetap menggunakan bahasa inggris sebagai komunikasi sehari-hari gitu kalau misal anda lihat di Malaysia kan bahasa inggris itu kan walaupun dia punya bahasa melayu bahasa nasionalnya itu bahasa melayu tetapi mereka ada campurannya dengan bahasa inggris begitu Singapura juga sama gitu jadi itu ya bedanya ya antara foreign language dan second language nah kelemahan kita di Indonesia adalah bahasa inggris sebagai foreign language jadi ya hanya di lengkap kelas aja kita pakai bahasa inggris sedangkan di luar kelas kita sudah menggunakan bahasa nasional kita atau bahasa daerah kita masing-masing gitu itu sebenarnya enggak terlalu bagus ya karena kita akan ketinggalan untuk kemampuan bahasa inggris lalu ya tadi ya kembali lagi bahwa bahasa ini ini adalah bahasa universal atau universal language we cannot expect anyone particularly in a working environment to know this universal language and to prepare for the cutthroat working environment one needs to start one needs to start nah jadi itu ya bahasa inggris itu yang dimaksud sebagai bahasa yang universal itu sudah sudah common language gitu ya sudah bahasa yang umum kalau kita mau keluar negeri ya bahasa inggris begitu lalu yang kedua adalah learning english is part of preparation ya kameranya saya off kan aja ya ya learning language is part of preparation jadi belajar bahasa inggris itu sebagai bagian dari sebuah persiapan persiapan apa sih gitu ya yang dimaksud persiapan itu seperti apa ya misal english is the most essential language in the field of education bahasa inggris itu bagian yang essential bagian penting dari pendidikan there are many countries where english is learned as a certain language jadi ya seperti saya tadi bilang bahwa beberapa sudah banyak negara yang menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa kedua mereka gitu jadi tadi ya talk about preparation in learning education gitu ya kalau mau maju ya mau mendapatkan info yang up to date ya diusahakan bisa bisa menguasai sedikit gitu ya bahasa inggris gitu jadi ini ya introduction nya english is the universal language ini juga learning english is part of preparation ok next there are some reason about why we should learn english gitu ya jadi ada beberapa alasan kenapa kita harus belajar bahasa inggris gitu the first reason is it makes it makes communication easy gitu ya baik lagi ini mengacu tadi bahasa inggris sebagai bahasa universal gitu ya jadi kalau mau ingin gitu ya berkomunikasi dengan dunia luar itu ya pakenya bahasa inggris begitu terima kasih yang itu alasan itu alasan yang pertama jadi kita sebagai pelajar gitu ya kalau ingin memperluas memperluas jaringan pertemanan di luar negeri mau gak mau Anda harus bisa yang namanya bahasa Inggris this is the first reason and then the second reason it puts confidence menambah yang namanya kepercayaan diri to be honest ya untuk saya pribadi in my point of view in my point of view dalam sudut pandang saya orang yang mau belajar bahasa Inggris dan bisa sedikit bahasa Inggris itu menurut saya itu open minded karena mau belajar sesuatu yang baru sesuatu yang baru ya tadi sesuatu yang baru mau menerima ilmu baru yang dari luar bukan dari Indonesia karena ilmu-ilmu baru ilmu-ilmu yang up to date itu banyak dari luar sumbernya dari luar dan mau gak mau kita harus belajar bahasa Inggris mau gak mau kalau kita mau kita ingin menguasai itu kita harus paham bahasa Inggris ya betul in my point of view ya dari sudut pandang saya orang yang mau belajar bahasa Inggris itu pakai open minded begitu tapi sudut pandang orang kan berbeda-beda nah ini ya it puts confidence kita lebih percaya diri gitu ya jadi gak minder ini alasan yang kedua yang ketiga it helps in grabbing lifetime opportunities coba buat opportunities kesempatan contohnya ini ya saat anda lulus kuliah ada beberapa perusahaan kalau anda ingin maju ingin maju bekerja di suatu perusahaan besar pasti di ya di apa namanya di haruskan atau diwajibkan bisa bahasa Inggris nah itu kan jadi misal ada dua orang yang lulus gitu ya kita kasih ini ya A dan B gitu lulus bebarangan dan mau masuk di instansi tertentu gitu atau di suatu perusahaan tertentu yang A tidak menguasai bahasa Inggris dan B yang menguasai bahasa Inggris pasti yang punya kesempatan untuk masuk itu kan yang punya kemampuan bahasa Inggris nah itu yang saya maksud dengan it helps in grabbing lifetime opportunities entah nanti anda ingin swasta aja anda ingin jadi entrepreneurship atau pengusaha gitu juga tidak menutup kemungkinan anda harus menguasai bahasa Inggris gitu ya menguasai bahasa Inggris gitu tadi ya misal usaha anda ingin di ekspor gitu kan anda harus bisa bahasa Inggris gitu walaupun anda tidak menguasai fasil misal anda ada ini ya anda misal jawab ah kan bisa nge-hire orang gitu atau membayar orang karyawan kita yang bisa bahasa Inggris tapi kan jangan sampai kita dibodohi atau kita dibohongi oleh karyawan kita kita tidak bisa bahasa Inggris tapi karyawan kita bisa bahasa Inggris nah kita harus tahu nih sedikit basic aja tentang bahasa Inggris gitu lalu the fourth reason it helps in enhancing the educational skill balik lagi menambah kemampuan di sisi atau di segi pendidikan ya ini tadi ya ilmu yang up to date itu atau pengetahuan yang up to date itu pasti pakenya bahasa Inggris nah kalau ingin ingin up to date dari berbagai ilmu anda harus menguasai bahasa Inggris oke and then next nah tadi adalah beberapa beberapa reason beberapa alasan kenapa harus menguasai bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris lalu yang selanjutnya adalah caranya nih how to improve Inggris effectively bagaimana sih kita menambah atau mengembangkan kemampuan bahasa Inggris kita secara efektif gitu yang pertama adalah yang terpenting ya ini ya trust yourself anda harus tanamkan ke diri anda positive mind gitu ya positive thinking bahwa I can do it saya bisa nih kalau positive mind itu masuk ke diri anda anda akan punya semangat you have a spirit to learn to learn something new in this case is to learn English gitu ya jadi anda harus tanamkan diri anda bahwa anda bisa anda percaya pada diri anda sendiri bahwa anda bisa jangan terus anda ah ini susah nih aku gak bisa aku gak bisa no I hate that word gitu ya saya gak suka kata-kata seperti itu kalau kita belajar sesuatu yang baru itu ya pasti gak gampang gitu pasti butuh ya namanya effort butuh namanya usaha percaya pada diri anda sendiri itu yang pertama gitu yang kedua adalah practice more latihan terus latihan terus untuk speaking anda bisa berdiri di cermin anda membaca dulu aja deh ada baca tapi di cermin gitu bagaimana pronounce anda itu sudah benar apa belum lalu jangan lupa untuk jangan jangan apa namanya ya bosan untuk melihat dictionary kamus gitu ya kalau sekarang sudah enak ya ada google translate kita bisa mendengar bagaimana bagaimana how to pronounce words or even in or even in a sentence gitu ya kita sudah bisa di google translate itu ya kalau dulu kan google translate masih jelek ya sekarang sudah lumayan lah kalau dulu saya belajarnya itu kamus kamus Oxford itu yang besar setiap kata yang saya tidak tahu saya lihat di kamus itu lalu di kamus kan ada kata lalu ada di kurung kurawal gitu ya atau di garis miring nah itu adalah phonetic transcriptionnya namanya jadi bagaimana cara membaca itu ada disitu nanti saya beri bintang oh saya sudah sudah pernah nih cari tahu arti ini nanti kalau bisa besok lupa lagi saya buka lagi saya kasih bintang lagi oh ternyata sudah beberapa kali saya belum ingat ingat ini gitu itu teknik dulu yang saya gunakan saat saya kuliah kalau sekarang sih sudah enak ya pakai banyak sekali tools atau aplikasi lalu yang listening jangan lupa untuk listening karena listening itu termasuk satu yang susah ya itu listening dan banyak reading banyak membaca tulisan dalam bahasa Inggris lalu yang ketiga use website or apps karena sekarang sudah jamannya digital era industri popo atau kemajuan teknologi itu sudah pesat sekali jadi sudah banyak website untuk belajar bahasa Inggris dan sudah banyak aplikasi apps atau software yang bisa Anda gunakan untuk belajar bahasa Inggris terutama melalui gadget Anda HP Anda Anda bisa nih belajar dari sini gitu Anda download di playstore itu banyak sekali kalau ada satu nih yang saya sedang pakai juga yang namanya Cake C-A-K-I Cake tulisan Cake gitu ya C-A-K-I gitu ya itu adalah satu website yang not website aplikasi yang sedang saya gunakan untuk belajar terus belajar bahasa Inggris karena belajar bahasa itu harus ada partner ya harus ada partner ya saya belajar lalu gitu ya jadi di aplikasi Cake itu Anda bisa lihat dari ada cuplikan-cuplikan dari film dari Youtube Anda bisa latihan juga untuk mengulang kata-kata tersebut begitu dan itu bahasa sehari-hari Anda bisa menggunakan beberapa aplikasi yang di yang ada di software sorry di gadget Anda gitu so tidak ada kata terlambat untuk belajar gitu ya jadi jangan terus aku sudah udah tua nih misalnya udah umurnya gak muda lagi jangan seperti itu teruslah berusaha teruslah belajar begitu oke nah saya rasa itu saja untuk pertemuan kita hari ini saya membahas about why should we learn itu jadi bisa disembuhkan bahwa bahasa di situ penting sekali jadi jangan sampai Anda tidak bisa bahasa Inggris at least bahasa Inggris pasif ya apa itu bahasa Inggris pasif bahasa Inggris pasif itu ketika kita mendengar kata atau orang-orang ngomong dalam bahasa Inggris itu kita paham maksudnya apa gitu kalau bahasa Inggris aktif itu ya kita paham ya dimaksud apa kita bisa menjawab bisa komunikasi dalam bahasa Inggris begitu saya rasa itu saja untuk pertemuan hari ini untuk video video berikutnya materi berikutnya nanti akan saya sampaikan gitu ya saya sampaikan atau saya share box gitu ya oke saya rasa itu saja thank you and see you next video or next meeting bye bye